Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Pada video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas secara lengkap mulai dari pembuatan, tes software original hingga tes software hasil dari pengembangan. Dan kini kita akan mencoba software yang telah saya modifikasi. Oke, software versi 1.8 yang sudah saya modifikasi, sudah saya program ya. Kita sekarang akan mencobanya. Oke, kita akan pertama katakan hidupkan dan seperti biasa mengecek ke memory ya, memory e-prom dan kemudian splash screen. Splash screen sudah saya ubah, nah ini dia dan ini dia versi. Oke, ini tampilan awalnya putih background dengan tulisan hitam. Oke, kita matikan dulu untuk buzzer ya, agar suaranya tidak terganggu. Oke, kita kembali ke awal. Ini dia tampilannya. Oke, disini sudah saya ubah untuk tata letaknya. Untuk di atas ini adalah voltase tegangan dari chip ya, ini lembang chip, ini tegangannya. Ini untuk suhu chip ya, 47 derajat. Kemudian ini input tegangan 19V dan ini nilai ADC ya. Kemudian disini status workly dan hold ya. Workly ketika statusnya 320 sesuai dengan set ya, 320 set suhu. Kemudian disini ada nilai PWM yang akan bertambah ketika suhu berkurang. Oke, kita akan cek disini suhu saya set ketika suhu 50 derajat. Ini akan berkedip ya. Dan black ini untuk low volt, 19V, dia akan berkedip ketika kita akan set ya. Kita akan set ini adalah fungsi low volt untuk mendeteksi tegangan input ya. Disini dalam artian disini tegangannya 19V karena pakai 19V ya. Kita akan cek dulu ketika kita akan mengecek disini akan mengisi 20V ya. Nah, disini 20V dia akan berkedip karena ini nilainya, nah di setnya 20V dan ini hanya 19V dia akan berkedip. Karena dia akan penurunan dari yang setnya 20V disini hanya tersedia 19V. Nah, disini berkedip ketika tegangan input drop, maka disini akan berkedip. Nah, disini di atas juga sekarang sudah mencapai 50 derajat untuk chipnya, maka dia akan berkedip. Oke, kita akan kembalikan dulu nilai dari low volt ya. Kita akan sesuaikan karena disini 19V ya, 19V. Jadi dia tidak akan berkedip lagi. Oke, ini. Nilai dari yang tadi, yang 19V dia tidak akan berkedip. Kemudian ini berkedip karena suhunya sudah mencapai 50 derajat ya. Kemudian yang diubah adalah ini dia, layar ya. Sekarang lebih fleksibel karena ada pilihan layar putih hitam. Kita akan ubah menjadi hitam putih. Saya di menunya sudah menambahkan, nah ini dia fitur. Yang disini asalnya clip, saya ubah menjadi invert ya. Kita akan coba invert dan ini karena untuk menampilkan layar depan. Jadi ketika di klik, maka dia langsung ke layar depan ya. Nah, ini dia jadi putih hitam ya. Yang asalnya hitam putih dan sekarang putih hitam. Kita cek kembali lagi. Screen, invert. Nah, jadi putih hitam sekarang. Putih hitam dari hitam putih. Oke. Kemudian kita akan mengecek. Kunci ya. Kunci. Kita akan set kunci. Di sini kunci ada 3 digit ya. Sebagai password. Kita coba. Password pertama, 1. Password kedua, 2. Misalkan ya. Password ke nilai yang ketiga, 3. 1, 2, 3. Sudah terkunci ini. Kita akan reset. Belum di save ya. Kita akan save dulu. Kita akan reset. Nah, dia terkunci ya. Harus memasukkan password. Kita akan matikan. Coba kita matikan. Kita akan hidupkan kembali. Nah, dia akan tetap terkunci. Harus memasukkan password. Kita masukkan password. 1. 1. Misalkan 1. Dia tetap terkunci. Kemudian kita akan 1. 2. Sesuai yang tadi ya. 3. Maka dia terbuka ya. Kita akan reset. Dengan memasukkan kode kosong semuanya. 3 kali tekan. Dia sudah kembali reset. Kemudian rotary encoder. Kita akan cek. Ini ketika dikurangi. Maka nilai bertambah. Ketika ditambah. Nilai mengurang. Ini mode pertambahan ya. Mode pengurangan. Ini ketika ditambah. Mengikuti bertambah. Ketika dikurangi. Mengikuti berkurang. Nah, ini yang menurut saya sesuai ya. Kita akan simpan dengan cara tekan lama. Nah, sudah tersimpan. Sesuai ya. Kita akan ke sini. Nah, ke sini. Mundur. Oke. Sesuai ya. Menurut saya sesuai itu. About-nya sudah saya ubah. Ini. Ini penciptan software-nya adalah Wagi Minator ya. Atau Stefan Wagner. Untuk tampilan ini dibuat atau dikembangkan oleh Create Sky Blue ya. Untuk versi software-nya versi 1.8. Tes 7 ya. App ini di akhir sama inisial ya. Modifikasi saya. Farid ya. Oke. Itu dia. Kemudian yang belum apa. Iya. Tes kalibrasi ya. Cara kalibrasi. Tip. Kalibrasi. Nah, ini dia tampilan untuk kalibrasi ya. Oke. Kita lihat ini adalah step-step atau langkah-langkah ya. Di sini 50 derajat ya. Jadi nanti bersusunnya dari 50, 100, 150, dan seterusnya. Dan ini nilai ADC yang ada di ujung mata solder ya. Saat ini menurun karena kita lagi masuk di halaman kalibrasi. Jadi setiap ujung mata solder itu berbeda-beda ya karakteristiknya. Jadi ketika kita mempunyai ujung solder maka kita harus kalibrasi ya. Jadi di kalibrasinya jadi diukur ujung soldernya dengan termometer ya. Misalkan ini untuk 50 derajat ya. Kita akan set. Nah, ini nilai ADC-nya kita naikkan ya. Apakah dengan nilai ADC 50 dapat di ujung soldernya juga 50 derajat? Misalkan kalau kurang bisa ditambah. Misalkan 50 berapa sampai pas 50 derajat di ujung solder. Atau misalkan kebesaran. Kita turunkan aja misalkan 46 disana sudah tercapai 50 derajat. Kita bisa di okekan. Ini kita akan misalkan saja ya. Disini disamain aja. 50 derajat misalkan disana juga terukur 50 derajat pada saat ADC 50. Oke, kita okekan. Maka selanjutnya nilai 100 derajat. Nah, ini naikkan. Apakah nilai ADC yang 100 derajat bisa sama dengan yang terukur di ujung misalkan. Misalkan kalau kurang bisa ditambah. Kalau lebih bisa dikurangi. Misalkan kalau pas sama 100 derajat. Ini nilainya ADC 100 misalkan. Disamain aja. Nah, selanjutnya 150. Misalkan kita samain. 150. Dan ketika kita menambah ini. Misalkan nilai ADC ya. Nah, disini juga akan naik ya. Ini nilai real time yang ada di ujung solder ini juga 150 ya. Kita okekan. Nah, ini kita akan cek yang 200 derajat. Misalkan sambil dicek ya. Suhu di ujung soldernya. Harus misalkan 200 derajat dengan nilai ADC berapa. Kalau misalkan pas 200 ya. Sudah 200 kalau kurang bisa ditambah. Kalau lebih bisa dikurangi ya. Misalkan ini pas 200. Nah, ini juga kan mengikuti ya. Selanjutnya 250. Kita samain aja. Misalkan ini ya hanya contoh saja ini. Kita coba yang 300. Kemudian 350. Lihatlah disini juga ikut menaik ya. Ikut naik. Kemudian 400. Yang terakhir adalah 450 ya. Yang paling tinggi. Dan lihatlah nilai ADC disini naik. Ini yang keluarannya. Ketika sukses. Nah, ketika sukses. Misalkan sudah 100% dan disini juga sama. Oke. Dan terukur sama kita okekan. Nah, ini parameternya. Kita simpan. Oke. Dia kembali ke awal. Reboot ya. Kemudian. Nah, ini sudah selesai kalibrasi. Dan lihatlah disini. Ini set 320. Maka disini juga hampir sama ya. Tergantung naiknya nilai PWM ya. Sama seperti ini. Oke, seperti itu untuk kalibrasi. Kita akan coba kalibrasi secara ngawur ya. Apakah tersimpan. Dan ketika ngawur. Dia akan error ya. Ini sebagai contoh aja misalkan ya. Nah, dia akan error. Tidak tersimpan. Ketika ngawur. Jadi ini. Reboot. Oke. Kembali ke awal. Terima kasih. Terima kasih.